Kisah anak katak yang pemalu Di sebuah hutan di tepi sungai hiduplah keluarga katak Keluarga katak ini mempunyai satu anak katak yang sangat pemalu Anak katak sangat pemalu karena ia merasa tidak punya suara yang bagus ketika bernyanyi Setiap pagi banyak sekali burung yang bernyanyi di tepi sungai Pernah pada suatu hari anak katak memberanikan diri untuk ikut bernyanyi Akan tetapi setelah anak katak selesai bernyanyi Hewan-hewan yang sedang berada di tepi sungai langsung terdiam Hal ini membuat anak katak menjadi tak percaya diri Sedih dan malu Ia sangat terkejut dan tertentuk malu Ia memutuskan untuk pergi menjauh Ia duduk termenung di tepi sungai Anak katak hanya terdiam Kemudian datanglah seekor anak burung sahabatnya dan berkata Wahai sahabatku kenapa kau murung dan tampak bersedih Aku malu burung, aku malu dengan suaraku Aku ingin sekali bisa bernyanyi dengan merdu seperti alien Jawab anak katak Setelah mendengar kau kesehatan sahabatnya Anak burung lalu bercerita kepada anak katak Lihatlah ikan itu Mereka hanya bisa hidup di air dan berenang di air Sedangkan kau sangat beruntung Bisa hidup di darat dan di air Bukankah kamu sangat beruntung? Mendengar perkataan temannya itu Anak katak hanya mengangguk Tak terasa hari semakin sore Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing Anak burung ingin menunjukkan satu lagi hal penting untuk sahabatnya katak Coba kau dengar baik-baik suara itu Itu adalah suara nyanyian dari katak-katak lain Merdu bukan Mereka bernyanyi dengan membentuk irama yang sangat harmonis Nah mulai sekarang kau tidak usah bersedih hati Kau bisa bernyanyi Yang penting kau selalu percaya diri dan terus berlatih Ucap anak burung Sejak saat itu anak katak pun menjadi sangat percaya diri dengan suaranya Dia tidak lagi malu Dan setiap hari dia tatian bernyanyi Nah seperti itu ceritanya teman-teman Wow keren banget Gara-gara sering menonton acara dongeng di usia 3 tahun Boca kelahiran tahun 2012 ini berusaha mengulang cerita yang ia dengar Dan di usia 6 tahun ia mulai berani mendongeng di depan umum Inilah Adinia Meravigliosa alias Pipo Kuletan dan kegigian pipo dalam mendongeng ternyata membuahkan hasil Ia menjuarai Lomba Baca Puisi SDS Laboratorium Jakarta 2020 Lomba Dongeng Seri Mata Penerbit Kiramedia Pustaka Utama 2021 Dan juga Lomba Dongeng Penerbit Nora bersama Ayo Dongeng Indonesia 2021 Wow menarik kan ya cerita dari sahabat kecil kita Pipo Sejak kecil Pipo memang sudah suka menghibur orang-orang Lewat cerita-cerita yang disampaikannya Jadi kalau sahabat di rumah nih mau menghibur dengan menjadi seorang storyteller Mending belajar aja sama Pipo Bagaimana sih caranya melatih diri kita untuk jadi pencerita yang baik sih Pipo? Awalnya aku dibacain dongeng sama ibu aku Terus aku mulai belajar intonasinya Cara bacanya Gesturnya Ekspresinya Susah gak sih sebenernya latihan Untuk jadi pencerita yang baik gitu Kayak intonasinya Tadi gesturnya Susah gak? Mudah dong om gak susah Jadi kita harus Kalau ekspresi kataknya sedih Kalau senang Kalau burung Wah hebat banget ya ekspresinya Udah banyak berarti udah bisa niruin banyak suara binatang juga dong ya latihannya Iya Wah saya yakin sahabat di rumah sudah puas dong dengan hiburan dari sahabat-sahabat kecil saya tadi Puas gak? Puas dong Udah ada hiburan, nyanyi, sulap, belajar ngedance, dan storytelling Ingat ya harus selalu happy kita biar imun kita tetap terjaga Tetap sehat Semangat menjalani hari dan ingat Selalu menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir Menjaga jarak dan menghindari kerumunan Dan sebagai penutup pagi ini Ada hiburan dari Pipo yang mengajak saya nih Untuk ikut bercerita Semoga semua terhibur ya Sampai jumpa Selamat pagi Dongeng katak dan ular Di sebuah hutan Ada dua ekor hewan yang selalu bersaing Mereka adalah katak dan ular Bobek-bobek Suara katak Suara ular Katak dan ular mengaku yang paling hebat Paling kuat Dan paling cepat Lihat aku Aku jago melompat Ucap katak Ucap ular Karena mereka berdua selalu berdebat Warga hutan akhirnya ikut berpendapat Mereka memutuskan untuk membuat perlombaan Untuk membuktikan siapa yang terhebat Katak dan ular pun sepakat Ayo kita berlomba Perlombaannya adalah menemukan harta karun di dalam hutan Siapa yang lebih dulu menemukannya Dialah yang menjadi juara Ternyata di hutan Ternyata di hutan banyak kerintangan Katak berusaha memompat cepat Ular juga melesat dengan sigap Namun sudah lama mereka mencari Harta karun belum juga ditemui Sampai akhirnya katak dan ular terprosok ke dalam juran Aduh sakit Aduh sakit Katak berusaha keluar dengan melompat-lompat Ular berusaha keluar dengan merayap-rayap Namun jurangan terlalu tinggi Sehingga mereka tidak berhasil keluar Katak dan ular kemudian menyadari Jika ingin berhasil keluar Mereka harus bekerja sama Ayo ular kita berayun dan melompat bersama-sama Ajak katak Boleh juga ide kamu katak Ayo siap-siap Jawab ular Yun ayun ayun Lompat Akhirnya mereka berhasil memanjat dengan selamat Sejak saat itu mereka pun bersahabat Tak ada lagi berdebat mencari siapa yang paling hebat Yes Demikian ceritanya I really really miss you my friends I really really need you my friends Candamu, tolamu, tolamu, senyummu Selalu ku ingat Dunia medit Dunia medit Banu dengan trik Mam kau mata Diara henti Minum sepadan Minum kemudian Minum sepada Minum sepadan Minum sepada Minum sepada Minum sepada Minum sepada I wanna dance The music's got me going Nothing I can't stop how we move Yeah Let's take a place And live just like We're golden and roaring Like we're dancing for Terima kasih telah menonton!